sangat banyak antusiasme warga ini luar biasa ini menunjukkan bahwa mereka itu mulai tersadarkan mulai terserahkan atas tidak tiga 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdillah Alladhi la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai yang kami banggakan yang kami muliakan dimanapun Anda berada berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirot Sa Bejo Bejani Wongkang Lali Isih Luih Bejo Wongkang Iling Lan Waspoto tetap NKRI Harga Mati barusan kita melihat suplikan video kopdar dari saudara-saudara kita Laskar Sabirillah Kabupaten Pemalang tadi siang hari Jumat tanggal 10 November ini membuktikan bahwa saudara-saudara kita khususnya di Kabupaten Pemalang ini banyak yang tersadarkan betapa pentingnya menjaga 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 merwah Indonesia menjaga merwah NU menjaga tokoh-tokoh bangsa tokoh-tokoh Islam kita yang mana hari ini banyak tokoh-tokoh kita yang dipalsukan oleh mereka di atas namakan Habib kebanyakan adalah Bin Yahya ini suatu kengerian seumpama kita berdiam diri saja maka generasi kita sehabis kita akan memakan sejarah bohong alam mereka jangan anggap sepilih pada saat KRT Sumod di Ningrat contohnya menjadi Habib Hasan Bin Yahya Mbah Malik gurunya Habib Lutfi menjadi Abdul Malik Bin Ilyas Bin Yahya maka generasi kita yang akan datang akan memakan sejarah bohong dan tentunya ini tidak baik untuk kesehatan Indonesia pada saat semua tokoh-tokoh yang berjasa baik dalam urusan negara urusan berbangsa urusan beragama diarahkan menjadi Habib tentunya ini akan mematikan obor dari sejarah bangsa dan negara Indonesia sejarah Wali Songho bagaimana mereka masif sekali di dunia media sosial Awaluman Ja'a Fil Jawa Al-Azintas Sharul Islam Salatul Al-Azim Ngeri 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 padahal kita semua tahu bahwa yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara adalah Wali Songho Habib belum ada istilah Habib belum ada dan istilah Habib itu muncul di abad 19 yang membawa ke sini siapa Exodus VOC sejarah merekamnya banyak referensi-referensi yang merekamnya bagaimana mereka sangat mesra dengan VOC sehingga muncullah nama Usman bin Yahya sebagai mufti Dewan Fatwa Batavia bahkan sekelas Habib yang terkenal kalem terkenal dengan kebangsaannya dalam videonya menyebutkan bahwa Habib Usman bin Yahya adalah mufti awalan waakhiron fil Indonesia padahal Indonesia belum lahir mufti pertama dan terakhir yang ada di Indonesia karena apa berat tanggung jawabnya gak ada yang mampu memikul ini kan sungguh halu halu sekali halu halu terus peran Wali Songho dimana hilang semua pes hilang semua oleh statement-statement mereka makanya hari ini kita harus bangkit kita harus bangkit kalau kita diam kita akan terlibas oleh mereka jangan minder jangan minder kita harus bangkit ini kebenaran yang harus kita suarakan ini kebenaran yang harus kita publiskan biar semua orang tahu biar seluruh bangsa Indonesia tahu bahwa hari ini banyak sekali tokoh-tokoh Nusantara dipalsukan oleh mereka termasuk gurunya sendiri dipalsukan diputus nasabnya ngeri 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 terus mereka bilang oh mungkin salah cetak oke kami terima salah cetak tapi salah cetak itu sehari dua hari satu minggu dua minggu satu bulan dua bulan ini bertahun-tahun saya punya referensi kitab namanya kitab aurot syadiriyah ngalah cetakan tahun berapa 2010 pertanyaannya sekarang 2023 13 tahun tidak mungkin itu kesalahan itu ada unsur kesengajaan itu pasti makanya kami bilang kalau salah cetak ya seminggu dua minggu sebulan dua bulan setahun dua tahun dan itu Torikoh yang dibaca oleh semua pengamal Torikoh tersebut pagi dan sore kalau syadiriyah itu pagi dan sore di situ di situ di situ seperti itu ada biah kaifiahnya seperti itu itu bertahun-tahun ngeri 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 saya tidak bisa membayangkan kengerian kengerian karena apa kami sebagai warga NU diajari bertawasul ilahadruti ilahadruti dan ini harus jelas yang kita tawasuli harus jelas karena kita butuh anwarihim wa asrorihim nur dan sirnya dari orang-orang ulama-ulama yang kita tawasuli makanya harus ada kejelasan tentang nasab mending tidak usah ditulis bin Yahya kalau tidak tahu Mbah Ali dipowong mending ditulis bin Fulan selesai jelas terus kenapa bin Yahya itu yang menjadikan pemikiran kami dan banyak sekali tokoh-tokoh kita tokoh-tokoh Nusantara itu menjadi bin Yahya dan sampai detik ini beliau tidak pernah mengeluarkan klarifikasi tidak pernah kami tidak belum menemukannya hari ini semenjak polemik nasab bergulir para haba itu diam diri diam diri seakan-akan tidak pernah melakukan dosa seakan-akan tertolini ya memang gaya mereka seperti itu berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab melempar batu sembunyi tangan itu pula mereka adu domba sesama anak bangsa di adu domba coba tengok kilometer 50 itu yang menjadi korban siapa ribumi semua gas tidak ada dari habibnya tidak ada mohon maaf ini fakta saya ungkap saudara-saudara kita yang meninggal itu dimasukin doktrin oleh mereka-mereka terus mereka yang doktrin tidur di rumah sama anak istrinya mudah-mudahan kita semua terselamatkan dari fitnah-fitnah ini kami unggah biar kita semua tersadarkan tercerahkan bukan kami membenci habaib tidak tujuan kami adalah edukasi dan inilah kebenaran yang harus betul-betul kita publiskan biar semesta tahu biar orang-orang tahu bahwa hari ini mereka yang kita anggap yang kita percayai cucu nabi ternyata bohong bukan hanya bohong dalam segi nasab mereka berani mengganti nama tokoh menjadi habib ala mereka dan ini kengerian yang harus kita sikat habis harus kita luruskan agar generasi yang akan datang yang selepas kita ini tidak makan sejarah bohong terima kasih tetap NKRI harga mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati